di dalam salah satu kehususan Bismillahirrahmanirrahim barang siapa, kata beliau barang siapa yang membacanya sebelum tidur 21 kali maka dia akan mendapatkan pada malam hari itu keselamatan dari Seyton orang yang membaca sebelum tidur Bismillahirrahmanirrahim 21 kali maka pada malam hari itu dia diamankan dari gangguan Seyton dan diamankan dari mati secara mendadak InsyaAllah orang yang membaca 21 kali Bismillahirrahmanirrahim 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 dia tidak akan dicabut nyawanya oleh Allah pada malam hari itu jika memang takdirnya dia akan meninggal pada malam hari itu maka dia dilupakan oleh Allah untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 21 kali dan juga ketika bangun tidur disunnahkan atau dianjurkan untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 1 kali maka dia akan mendapatkan keridoan Allah yang paling besar yaitu sorganya Allah malam hari ini saya ijazahkan pembacaan Bismillahirrahmanirrahim 21 kali yang saya terima dari guru saya Habib Salim bin Abdullah Asyatiri untuk dibaca sebelum tidur dan ketika bangun tidur dibaca 1 kali InsyaAllah kita selamat di dalam urusan dunia kita dan akhirat kita di dalam gabil tu hijazah Habib